Intro Halo pemirsa setiap bisnis, kita kembali lagi di segmen VB Suki Sentiment untuk sektor komoditi bersama saya Joko Praitno. Perkembangan harga komoditi dalam sepekan terakhir cenderung mengalami pergerakan yang konsolidatif. Pergerakan harga minyak dan juga pergerakan harga emas yang sebelumnya sempat mengalami kenaikan yang tertinggi dalam sebulan terakhir. Pada akhir pekan lalu dan juga awal pekan ini kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan. Beberapa hal yang mengaruhi pergerakan kedua komoditi tersebut diantaranya ialah Yang pertama adanya sebuah kondisi kekhawatiran terhadap sebuah ekspektasi perekonomian Eropa yang diperkirakan akan masih mengalami krisis yang berkepanjangan. Kesepakatan antara Uni Eropa dan juga IMF terkait dengan upaya bailout ekonomi Yunani Ini rupanya tidak memberikan sebuah ekspektasi yang positif terhadap perekonomian kawasan Eropa secara keseluruhan. Bahkan Spanyol yang sebelumnya cukup semangat dalam memberikan sebuah proposal penyelamatan ekonomi kepada Uni Eropa Akhir-akhir ini cenderung mengalami sebuah penurunan semangat dan juga sebuah ketidakpercayaan terhadap upaya Yunani Eropa Dalam hal penyelamatan perekonomian negara-negara yang sedang mengalami krisis. Fator fundamental yang kedua datang dari Amerika Serikat Dimana dalam beberapa waktu terakhir sektor konsumen mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bahkan pada bulan lalu data kepercayaan konsumen Amerika Serikat dilaporkan mengalami kenaikan sebesar 0,6 poin. Kondisi sebut sesuai dengan prediksi sebelumnya dimana sektor konsumen akan mengalami kenaikan Terutama menjelang adanya liburan panjang, natal dan juga tahun baru pada bulan Desember mendatang. Oleh karena itu baik daya beli maupun konsumsi masyarakat Amerika Serikat diperkirakan akan mengalami kenaikan pada waktu-waktu tersebut. Fator fundamental yang ketiga datang dari beberapa bank sentral dunia Seperti bank sentral Turki dan juga bank sentral Eropa yang beberapa hari lalu menyatakan bahwa pihaknya akan menambah persediaan emas batangan atau logam mulia dalam beberapa waktu mendatang. Kondisi tersebut memberikan sebuah dorongan yang signifikan terutama bagi pergerakan emas yang kemarin sempat mengalami kenaikan tertinggi dalam dua pekan terakhir. Adanya kebijakan pembelian ataupun kenaikan pemerintahan terhadap logam mulia di beberapa bank sentral mengindikasikan bahwa permintaan logam mulia akan mengalami kenaikan seiring dengan masih tidak jelasnya penyelesaian ekonomi di kawasan Eropa yang terkait dengan adanya krisis yang terjadi di beberapa negara di kawasan tersebut. Sekarang kita beralih pada analisa teknikal pada minyak mentah. Pergerakan minyak mentah dalam beberapa hari terakhir tergolong mengalami pergerakan yang konsolidatif. Pergerakan minyak yang sempat menyentuh level 89 dolar peberal pada pekan lalu dalam beberapa hari terakhir mengalami pergerakan yang menurun. Bahkan pada hari ini pergerakan harga minyak mentah turun ke level 87 dolar peberal. Level tersebut kembali mengarah ke level negatif setelah beberapa indikator teknikal seperti relative strength index mengalami penurunan yang cukup signifikan. Indikator tersebut bahkan kembali mengarah ke level 30. Oleh karena itu indikasi dan juga proyeksi terhadap pergerakan minyak mentah sampai dengan akhir pekan ini diperkirakan akan masih bergerak konsolidasi. Sedangkan untuk pergerakan teknikal emas kondisinya juga sama seperti minyak mentah di mana pergerakan emas pada hari ini mengalami penurunan. Harga emas pada hari ini diperdagangkan pada level 1739 dolar per trawons. Padahal dalam dua hari lalu pergerakan komoditi tersebut mengalami kenaikan tertinggi di posisi 1752 dolar per trawons yang merupakan level tertinggi sejak pertengahan bulan Oktober yang lalu. Beberapa indikator teknikal juga cukup kompak mengalami penurunan seperti pada relative strength index yang mengarah ke level 30. Sedangkan pada tabel sentimen minyak mentah kondisinya juga tidak terlalu menggemerdekan di mana tanda X masih sama bercokol pada kondisi beris pada fundamental sedangkan pada sisi teknikal masih mengalami bulis yang tidak signifikan. Sedangkan pada tabel sentimen emas kondisinya masih cukup proyeksinya cukup positif di mana tanda X masih bertahan pada sisi bulis fundamental dan juga bulis teknikal. Oleh karena itu pergerakan emas diperkirakan akan masih mengalami rebound dan diperkirakan akan menyentuh level 1750 dolar per trawons pada akhir pekan ini. Baik pemirsa demikian tadi proyeksi dan juga ekspektasi terhadap pergerakan emas dan juga minyak mentah. Sampai jumpa di pekan mendatang di segmen yang sama semoga bermanfaat dan salam Fibis. Sampai jumpa di video selanjutnya.